Halo Pateners, bersama Bobang Paten di sini. Saat mendengar kata gunung, tentunya yang terlintas di benak adalah pemandangan bentuk tanah yang menjulang tinggi dan besar. Tak jarang juga memiliki pemandangan yang indah. Gunung biasanya lebih tinggi dari daratan sekitarnya dan curam dari sebuah bukit. Beberapa persyaratan bentuk tanah bisa didefinisikan sebagai gunung jika puncaknya mencapai tinggi tertentu. Misalnya, Encyclopedia Britannica mendefinisikan gunung setidaknya punya tinggi sekitar 2.000 kaki atau 610 meter. Namun ternyata ada bagian dari permukaan bumi yang menjulang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah sekitarnya. Namun tidak masuk dalam kategori tersebut, yakni Gunung Siatskomet yang berada di Meksiko. Gunung ini disebut-sebut sebagai gunung paling kecil di dunia. Disebut sebagai gunung terkecil, lantaran hanya memiliki 13 meter dengan garis tengah sekitar 23 meter. Gunung Siatskomet ini berlokasi tepatnya di La Libertad, kota Pueblo, Meksiko. Selama berabad-abad, masyarakat menyebutnya sebagai gunung terkecil di dunia. Nah, berikut ini 5 fakta gunung terkecil di dunia. Tapi sebelumnya, subscribe dulu channel ini secara gratis. Jangan lupa klik loncengnya, juga like, komen, share ke media sosial kalian ya, agar channel ini terus berkembang dan selalu berbagi informasi hal menarik lainnya. Hanya memiliki tinggi 13 meter Di kota Puebla, yang berjarak sekitar 2 jam dari Meksiko City, terdapat gunungan kapur setinggi 13 meter dengan garis tengah sekitar 23 meter. Penampakan itu disebut dengan Gunung Siatskomet. Nama Siatskomet berasal dari Nehiyotelsuakskomet, yang berarti mangkuk atau tempat menyimpan barang, dikutip dari Gio Meksiko. Selama berabad-abad, masyarakat sekitar percaya jika Gunung Siatskomet adalah gunung berapi terkecil di dunia. Namun seiring berjalannya waktu, para peneliti mulai melakukan observasi gundukan tanah tersebut. Terdapat sumber air panas Gunung Siatskomet berada di tengah taman yang indah. Sekelilingnya dilengkapi dengan kursi-kursi taman, jalur perjalan kaki, dan air mancur. Meski sekilasannya seperti gundukan di tengah taman, ternyata gunung ini memiliki rongga di bagian tengahnya. Rongga tersebut bahkan bisa dilewati oleh manusia. Siapapun yang tertarik bisa masuk ke dalam rongga tersebut, karena ada celah yang terbuka cukup lebar, dan tangga sebagai akses masuk. Begitu sampai di dalam gunung tersebut, pemandangan indah pun mulai disaksikan. Di rongga itu terdapat sumber mata air panas, yang juga terdapat kolam. Kolam itu memiliki lebarnya 8 meter, dengan kedalaman 17 meter. Dulu banyak yang mengira jika rongga di dalam gunung itu adalah kawah, sedangkan air panas yang ada di dalamnya adalah magma. Maka tak heran, selama berabad-abad, banyak orang yang menyebutkan jika Siakskomet adalah gunung berapi. Sebuah Gesser Banyak yang mengira jika Siakskomet adalah gunung berapi. Ternyata gunung ini adalah geyser. Geyser adalah sejenis mata air panas yang menyembur secara periodik, mengeluarkan air panas dan uap air ke udara. Pembentukan geyser bergantung kepada keadaan hidrogeologi tertentu, yang hanya terdapat di beberapa tempat di bumi. Maka dari itu, geyser adalah fenomena yang jarang ditemui. Menurut ahli geologi, yang meneliti Siakskomet mengatakan, terdapat 99 persen kandungan air panas, yang mengandung seperti kalsit, bukan magma. Kalsit merupakan kandungan yang terdapat pada geyser pada umumnya. Terbentuk akibat letusan gunung Gunung Siakskomet sendiri terbentuk dari 950 tahun yang lalu, tepatnya sebelum gunung Popokatepetl meletus pada 1064 tahun silam. Popokatepetl adalah sebuah gunung berapi yang aktif dan tertinggi kedua di Meksiko. Gunung unik yang berada di tengah kota ini tentunya menarik wisatawan. Hanya dengan 10 peso atau sekitar 6 ribu, pengunjung bisa masuk dan menjelajahi bagian dalamnya, menikmati suhu segar dan air sebening kristal dari air terjun serta sungai bawah tanah. Dengan biaya yang murah, pengunjung juga bisa menyewa pemandu wisata untuk mendapatkan informasi dan pengalaman yang menarik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!